Intro Chris Dayanti, Syahrini dan Ashanti Inilah 3 nama penyanyi Papa Natas yang ternyata sama-sama terhubung pada histori Atau kisah dengan musisi dan wakil rakyat Anang Hermansyah Ya dengan Anang, KD pernah menjalani pernikahan selama 13 tahun Hingga dikarunyai 2 buah hati yaitu Aurel dan Azriel Sementara Syahrini pernah menjadi pasangan duat yang sangat fenomenal Hingga sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial Dan yang terakhir Ashanti adalah yang akhirnya dipilih Anang Untuk menjadi istri tercinta pas kecerai dari KD Dan tadi malam 3 wanita ini secara mengejutkan tampil berkolaborasi dalam satu panggung Di acara Silet Awards 2015 Bahkan lebih mengejutkan lagi meski untuk pertama kalinya berkolaborasi Namun ketiga penyanyi itu tampil begitu memukau Karena pertama kalinya terlihat kompak dan ternyata sama-sama memiliki histori dengan Anang Hermansyah Ketiga wanita ini pun menjadi sasaran empuk kodaan Julia Perez dan Dedico Bougier di atas panggung Jodohku maunya ku dirimu Hingga mati Jodohku maunya ku dirimu Satu cinta Jodohku maunya ku dirimu Hebat loh Jarang terjadi Luar biasa loh Luar biasa Selamat dalam Artis-artis besar semua Keluar keikutilah anak berasem Ini mah aneh Selamat malam ini kita terima kasih sekali sama Silet Sekali lagi untuk Silat Awards untuk RCTI Yang sudah memberikan undangan buat Jarang terjadi Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya Ini pasti kan pemirsa Gua rasa takut Pemirsa mikirnya gini ya Ashanti Pilih yang mana-pilih yang mana gitu ya Mas mikirnya gini Mas Anang kan sama Kalau Ashanti dinikahi Mimi Mantan Kalau kamu Kalau kamu Hanya teman Teman duet manja di atas kamu Tapi tetap mereka semua perempuan-perempuan profesional itu Kan kan kita meniru Ibu Chris Dayanti Semua kita belajar dari Mimi Luruh laki-laki Indonesia ya gak ngeliat Kenapa? Tiga cewek hebat tepuh emas anak Sebuah hebat Artinya apa? Artinya apa? Makanya ini aku seneng Dikasih kesempatan nyanyi sama perempuan-perempuan cantik yang mudah-mudah Kan jadi kebawa seger Apel malang Apel batuk Enggak kalau Kalau bertiga gak pernah Ini baru Ini pertama kali Kalau sama Mimi on hand Halver sering ketemu Bukan happy Bisa Gua saling berkolaborasi bertiga Ini wajah ketat banget mas Bunda aja loncernya Kolaborasi bertiga Happy banget Dan semoga ini juga ke depan bisa ada lagi Kita waktu untuk bisa saling berkolaborasi lagi Di kesempatan yang lain Terima kasih buat si Lez yang sudah mempertemukan kita Yalah untuk gak latihan Gak apa-gak apa ya kompak lah Tergadadakan kan Memukau lewat kolaborasi lagu medley Syahrini, KD dan Ashanti Langsung mendapat julukan baru sebagai trioska Yang merupakan singkatan dari nama Syahrini, KD dan Ashanti Sementara itu Anang Hermansyah yang tidak hadir Ternyata telah memberikan dukungan penuh kepada Ashanti Untuk berkolaborasi dengan kedua wanita yang pernah menjadi masa lalunya itu Oh gak senang tuh orang yang paling Laki-laki yang paling membebaskan Kita untuk Dalam nyanyi ya gitu Maksudnya mau nyanyi, mau apa yang penting positif Dia tuh dukung banget Malah tadi dia, kamu harus gini ya Mereka gini-gini Aku malah senang, maksudnya kita bercanda di panggung Aku yang malah jadi gak enak kan Kalo misalnya terlalu gimana Justru karena aku tidak punya rasa-rasa yang Gak ada lah, gimmick-gimmick bercanda-bercandaan aja Jadi gak ada yang dimasukin gitu Dan aku tadi juga minta maaf Duh bang, aduh maaf ya Misalnya aku ada nyeletuk aneh-aneh atau apa Kan namanya kita lagi di atas panggung Harus menyegarkan mata dan telinga para pemirsa Gak apa-apa, profesional aja Aku kan memang ada punya nilai history sendiri-sendiri Kompaknya wanita-wanita Anang Hermansyah tadi malam Mulai dari KD, Syahrini, Ashanti hingga putrinya sendiri Aurel Memang menjadi pusat perhatian tadi malam di ajang Silet Awards 2015 Namun dari sukses Triuska menyanyi bersama di atas panggung Benarkah langsung terbersih ide di hati ketiganya Untuk kembali bekerja sama Mungkin ke depannya lah, gak tau Mungkin panggilan off-air dulu ya Yang bikin seneng ya Lebih seru kan kalau kita nyanyi satu lagu bareng-bareng Ini kan kita jadi kayak cuma berkolaborasi di satu panggung gitu aja sih Tapi kan ini juga pengalaman pertama buat aku nyanyi bareng mereka Karena mereka kan udah sering juga Jadi udah biasa kan Kalau aku baru jadi ya excited Cuma pengennya nanti kalau next ada nyanyi lagi Pengennya kita bisa kolaborasi bertiga dengan nyanyi satu lagu yang bareng-bareng gitu Saya seneng melihat Syahrini, KD, Ashanti bergabung seperti itu di Silet Awards itu saya seneng banget Mudah-mudahan persahabatannya langgang dan ini memberikan contoh positif buat kami-kami semua bahwa Memang yang terpenting dalam dunia entertainment itu gosip tetep ada tapi persahabatan juga dikukuhkan gitu Seneng banget ya? Seneng, seneng banget saya melihatnya Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di RCTI Semua kau pergi jauh aku inginkan Satu kali lagi Satu kali lagi Merasa keinginan hanya senyumamu Satu kali lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton